Intro Back Manchester United, Lisandro Martinez Sangat antusias melihat timnya lolos ke final Karabok Cup 2022-2023 Sangbeck menyebut bahwa timnya harus memastikan bahwa mereka pulang dari Wembley sambil membawa trofi juara Ini merupakan final pertama Manchester United di musim 2022-2023 Kebetulan United masih aktif dan berpotensi menjuarai tiga kompetisi lainnya Yaitu Premier League, FA Cup, dan Liga Europa Martinez mengingatkan rekan-rekannya bahwa tugas Setan Merah tidak selesai hanya karena mereka masuk final Ia ingin timnya menuntaskan apa yang sudah mereka kerjakan dengan menjuarai turnamen ini Ini adalah final pertama saya bersama United Dan saya bisa bilang tugas kami saat ini jauh dari kata selesai Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan kami siap untuk berjuang di laga ini Akan sangat fantastis jika kami bisa memenangkan trofi juara ini Ujar Martinez kepada MU TV Lebih lanjut, Martinez menyebut squad MU benar-benar bersemangat untuk memainkan partai final ini Ia menyebut para pemain MU ingin menyudahi puasa gelar mereka yang sudah berjalan hampir enam tahun lamanya Ray Parlor mengatakan Manchester United akan menjadi salah satu favorit juara Liga Inggris musim depan Tetapi untuk musim ini, anak asu Eric Ten Hag itu hanya akan finish di bawah Arsenal dan Manchester City Manchester United menjalani musim apik di bawah manajer Eric Ten Hag MU berada di posisi ketiga di Liga Inggris Lima poin di bawah Arsenal Serta mencapai final Karabokab dan menyingkirkan Barcelona dari Liga Eropa Meraih empat trofi musim ini masih dalam radar MU Tetapi Parlor menganggap Setan Merah harus puas dengan tempat ketiga di Liga Inggris musim ini Hanya saja legenda Arsenal itu menegaskan MU akan menjadi salah satu tim favorit juara Liga Inggris musim depan Terutama jika Ten Hag didukung di bursa transfer Menurut Parlor, Eric Ten Hag diawai dalam mengidentifikasi permasalahan sekaligus menemukan solusi Baginya musim depan akan jadi era emas MU Dia memiliki beberapa masalah pada awalnya Cristiano Ronaldo adalah masalah besarnya Dia mencoba menyingkirkannya yang akhirnya dia lakukan Dan sekarang Anda melihat mereka bermain dengan sangat percaya diri Saya pikir mereka telah meningkat sebagai tim Mungkin akan ada investasi lagi di Manchester United di musim panas Mereka bisa menjadi kekuatan nyata tahun depan Saya percaya mereka bisa budar legenda Arsenal tersebut Bruno Fernandes telah dimainkan di berbagai posisi oleh Eric Ten Hag selama kampanye sejauh ini Dan tampaknya berkembang pesat Tapi bukan keahlian taktis Ten Hag yang paling mengesankan bagi Bruno Fernandes Bruno mengatakan bahwa standar yang ditetapkan Ten Hag baik di dalam maupun di luar lapangan adalah faktor pendorong utama dibalik performa United musim ini Berbicara kepada legenda The Red Devil Rio Ferdinand pada PD Spot Fernandes mengenang perasaan di ruang ganti United ketika Ten Hag pertama kali tiba di klub musim panas lalu Dia pertama kali tiba kami melakukan tur dan sesi latihan Dia menuntut para pemain untuk melakukan instruksinya atau kamu keluar dan kamu tidak akan bermain Jadi semua orang sedikit penasaran pada awalnya akankah dia melakukan itu atau tidak Jika seorang pemain besar tidak melakukan apa yang dia inginkan Dia akan memisahkannya dan dia melakukan itu Dia melakukannya berkali-kali Dia melakukannya pada Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho Dia juga melakukannya pada Marcus Rashford Ujar Bruno Fernandes Ketika Rashford mencetak gol kemenangan tandang 1-0 yang krusial atas Wolves Rashford di antara pemain pengganti United karena masalah indisipliner Bruno mengenang permainan itu dan rasa hormat yang dipupuknya untuk sang manajer Yang menunjukkan bahwa Ten Hag tidak takut untuk mengambil keputusan besar di momen-momen besar Lisandro Martinez langsung menjadi salah satu pemain kunci MU Usai direkrut dari Ayak Amsterdam pada musim panas lalu Meski bertubuh mungil, Martinez menunjukkan penampilan konsisten bersama dengan tandemnya Rafael Varane Lisandro Martinez telah membuat 34 penampilan untuk Setan Merah di sepanjang musim ini Kontribusi Martinez turut mengantar MU mencapai final Karabokap Menjajaki babak kelima piala FA Menembus fase kenokot Liga Eropa Dan masih dalam persaingan gelar Premier League Selain itu, Martinez juga masuk dalam skuad Argentina Saat memenangi piala dunia 2022 di Qatar Sepak bola berusia 25 tahun itu dimainkan sebanyak 5 kali dan 2 kali menjadi starter Lisandro Martinez belum sekalipun mendapatkan kartu merah di sepanjang karirnya di level tertinggi Satu-satunya kartu merah yang pernah diterimanya adalah ketika mendapatkan 2 kali kartu kuning Ketika masih merintis karir bersama klub Argentina Defensa Yejustistia pada 2018 Martinez mengaku tidak mungkin mengubah permainannya menjadi lebih kalem Namun pemilik julukan si penjagal itu mengaku selalu bermain dengan cerdik agar terhindar dari skorsi Saya tidak bisa melakukannya Jika itu terjadi, saya akan diskors di setiap pertandingan Terkadang saya ingin membunuh, tapi Anda juga harus punya kendali Kurasa ini bagian dari kultur kami dari Argentina Kami memang selalu seperti ini Kami itu sangat bergairah Sepak bola buat kami itu segalanya Jadi itulah mengapa kami selalu memberikan segalanya Pujar Martinez dikutip Metro Pujar Martinez dikutip Metro